Intro Salamahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah percintaan dan rumah tangga dari kacamata spiritual Semar kuning biasa digunakan agar disegani oleh banyak orang sekaligus dicintai banyak orang Untuk menggunakannya perlu melakukan beberapa langkah-langkah dan wajib memperhatikan beberapa hal Oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang ahli dalam melaksanakan ajiannya Saya sebagai ahli spiritual bersedia memandu Anda dalam melakukan ajiannya Pelet semar memang tidak bisa disepelekan dalam membuat targetnya menjadi jatuh cinta kepada penggunanya Jenis ilmu penghasilan ini ada berbagai macam tergantung dengan tata caranya Misalnya semar besem, semar gede, semar kuncuk, semar kuning, dan yang lainnya Penghasilan semar gede berbeda dengan yang lainnya karena mampu memancarkan aura positif Cara mengamalkan ajian pelet semar kuning Yang pertama, puasa sunah 3 hari Langkah pertama dalam melakukan ajian semar kuning yaitu dengan menunaikan puasa sunah selama 3 hari Puasa yang hendak Anda lakukan ini wajib dilakukan pada kelahiran Anda atau wotong Anda Anda bisa mengetahui hari wotong kelahiran Anda di internet Dengan begitu Anda bisa melingkari atau menandai tanggal wotong Anda di kalender Kedua, sholat hajat 2 rokaat Selama melaksanakan ibadah puasa sunah Anda juga perlu sholat hajat 2 rokaat selama setiap malamnya Sholat hajat ini bertujuan agar keinginan Anda dapat didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Oleh sebab itu, usahakan Anda melakukan ajian ini dengan sungguh-sungguh dan niat hati yang baik serta tulus Ketiga, baca mantra semar kuning 77 kali Setelah salam, sholat hajat Anda bisa merapalkan mantra semar kuning sebanyak 77 kali Mantra ini menggunakan bahasa jawa kuno yang diselini dengan doa-doa Anda bisa berlatih membacanya terlebih dahulu agar tidak salah dalam pengucapan nantinya Mantra ini juga perlu Anda baca dengan penuh konsentrasi Disertai dengan keinginan Anda yang baik Tidak hanya setiap salam sholat hajat Anda juga bisa membacanya setiap usai menunaikan sholat fardu Hal ini agar Anda memperoleh hasil yang maksimal dan semakin cepat juga Akan tetapi, jumlah pengulangannya berbeda dengan setiap usai sholat hajat Kali ini Anda perlu membaca mantra-nya sebanyak 7 kali saja Namun, Anda perlu mengirimkan surat al-fatihah kepada Nabi Muhammad dan Prabu Siliwangi Lalu, pada hari terakhir puasa suna Anda perlu membaca mantra semar kuning sebanyak 117 kali Usai sholat hajat di malam hari Dari terakhir inilah Anda bisa melumpahkan segala keinginan Anda Demi dicintai oleh target atau disukai oleh banyak orang Dengan begitu, Allah akan mengabulkan hajat Anda Keempat, baca mantra ke foto target Setelah melakukan serangkaian ajian semar kuning Anda bisa menyimpan foto target yang jelas dari ujung rambut hingga ujung kaki Kemudian Anda bisa membacakan mantra tersebut yang sama ke foto target sebanyak 7 kali Lalu, tiup foto target yang telah dicetak Anda bisa menunggu hasil dari ajian ini dengan mengetahui tanda-tanda keberhasilannya Seperti target mulai perhatian dan sebagainya Itulah ajian semar kuning ampuh membuat wanita jatuh cinta Jika Anda menghendaki untuk penurunan ajian semar kuning secara aman dan bisa secara jarak jauh Anda bisa melubi saya atau asisten saya, Mbak Laras, di kontak yang ada di bawah ini Atau Anda bisa mengunjungi website resmi saya di www.mbakwitri.com Seja seluruhku, saya Mbak Witri Patan Metafisika Kejauhan dan Ratu Susu Kejawa Amin undur diri Salam Rahayu